Intro Saya Budi Bantan Rojo di Satu Meja The Forum Isu tiga periode masa jabatan Presiden kembali dihubuskan. Muncul tudingan skenario amendemen konstitusi demi memperpanjang kekuasaan. Elit politik ramai-ramai mengklarifikasi. Presiden Jokowi pun menyatakan tidak akan menjabat hingga tiga kali. Meski batasan dua periode adalah amanat reformasi, keinginan mengutak atik masa jabatan Presiden di tengah rai tak akan mati. Lantas ada apa dibalik dihubuskannya kembali isu ini? Inilah Satu Meja The Forum. Skenario Jokowi tiga periode? Isapan jempol dalam tanda tanya. Satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Masaribu, politisi PDI Perjuangan, selamat malam Bang Masinton. Selamat malam Pak Budiman. Kemudian ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam Bang Immanuel. Selamat malam Mas Budiman. Kemudian ada Muhammad Syed Didu, Deklarator kami. Malam Bang Syed. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Siti Suhro, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengertuan Indonesia. Malam Mbak Wiwi. Selamat malam Mas Budiman. Selamat malam Bapak Bapak. Sebelum memulai diskusi, kita coba lihat bagaimana isu amandemen konstitusi dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga kali. Ini naik turun seperti roller coaster. Mungkin bisa ditampilkan grafis yang telah diriset oleh tim satu meja. Jadi Oktober 2019, Ketua Fraksi Nasdem MPR, Joni Plate, mengungkap wacana perubahan jabatan Presiden. Ada juga isu soal revisi pada amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 terkait GBHN. Lalu kemudian dari Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, membeberkan wacana jabatan Presiden tiga periode datang dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian masih ada lagi diskursus Desember 2019, tanggal 2 Desember, Presiden Jokowi menolak usulan matas jabatan Presiden tiga periode. Jokowi menilai mereka yang ingin Presiden dipilih tiga periode, ingin menjerumuskannya atau mencari muka. Yaitu 2 Desember. Kemudian 13 Maret 2021, pendiri Partai Umat, Pak Amin Rais, menyebut ada skenario dari rezim untuk amandemen UUD 45. Tujuan amandemen, agar masa jabatan Presiden bisa menjadi tiga periode. Itu adalah lalu kemudian 15 Maret 2021, Presiden Jokowi menegaskan tidak punya minat menjadi Presiden tiga periode. Itu adalah pasang surut, wacana soal Presiden tiga periode. Saya akan bertanya kepada Bung Syed Didu, deklarator kami. Ini apa Bung Syed? Tiba-tiba Pak Amin, menghembuskan isu lama, soal yang sudah tenggelam, soal wacana melalui akun Youtubenya, ada keinginan dari rezim untuk memanggil sidang istimewa MPR dan mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Apa di balik itu, Bung Syed? Saya selalu menyatakan setiap pernyataan politik, saya menyisakan ruang ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan pada siapa nih? Kepada pernyataan politik, partai politik atau politisi. Jadi saya happy-happy aja mendengarkannya. Happy-happy. Nah, seperti pernyataan Pak Jokowi, Presiden menyatakan, saya tidak berminat dan tidak berniat. Oke. Tidak berniat untuk menjadi Presiden Zia Kali. Saya menganggap juga ya pernyataan biasa saja. Kenapa? Karena itu politis itu tiap detik bisa berubah. Oh. Jadi, jangan kita menganggap bahwa pernyataan itu menghentikan agenda pihak-pihak tertentu untuk mengamendamen. Belum tentu. Saya ingatkan, dulu Pak Harto menyatakan dulu bahwa saya ini sudah top. Top itu tua, ompong, peot, dan pikun. Cuma ingat kita ya. Oke. Kemudian setelah itu dia menyatakan, saya sudah mau sebenarnya lengser ke Prabun Madek Pandito. Ingat ya. Tapi beberapa waktu kemudian Pak Harmoko datang menghadap sebagai ketua rakyat menyatakan, saya sudah keliling seluruh Indonesia dan rakyat menghendaki Bapak kembali. Maka maju lagi. Oke. Jadi, Bung Syed, yang Anda tidak percaya itu pernyataan Pak Amin Rais atau pernyataan Pak Jokowi sebetulnya? Siapapun saya tidak percaya. Oh, tidak percaya? Bukan tidak percaya, menyisakan ruang ketidakpercayaan. Kenapa? Kenapa analoginya Pak Jokowi dengan Suharto, Bung Syed? Enggak, siapapun saya katakan. Oh, siapapun. Pak Jokowi juga sering berbeda pendapat. Saya enggak mikir capres-capres. Oh, iya, iya. Jadi, ya biasa saja. Jadi enggak usah terlalu diseriusin. Tapi yang penting adalah jaga konstitusi. Ingat, Pak Harmoko juga yang berdiri di depan Pak Mas Intun dulu menyatakan rakyat menghendaki Pak Harto mundur. Orang yang sama. Jadi, ya, biasa-biasa saja. Jadi, intinya, intinya saya katakan, udahlah. Kalau ada pernyataan politik, dengarkan saja. Karena nanti akan muncul alasan menyatakan demi rakyat. Dan itu selalu dilakukan demi rakyat. Jadi, kalau bacaan Bung Syed, memang ada upaya-upaya untuk mengamandemen konstitusi dan mengubah periode masa jabatan menjadi tiga periode gitu? Saya katakan, ada kelompok tertentu yang menginginkan itu. Ada ya? Ada kelompok tertentu yang menginginkan itu. Saya pikir, begini, biasanya orang yang memperpanjang masa jabatan itu ada empat hal penyebabnya. Satu penyebabnya adalah dia sukses sekali dan negaranya terancam, maka rakyat bersatu untuk melanjutkan masa jabatan tidak sesuai dengan periode. Yang kedua, dia gagal, gagal sekali, sehingga orang-orang sekitarnya menganggap harus dilanjutkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Oke. Yang kedua, yang ketiga, ada pertentangan ideologi yang sangat keras, sehingga ada pihak tertentu ingin menggolkan ideologinya sehingga memerlukan perpanjangan masa jabatan. Oke. Dan yang keempat adalah ada kepentingan oligarki yang menganggap kalau resip ini berhenti, maka kepentingan kita hapus. Oke. Nah, itu bisa terjadi kapan saja. Kapan saja. Sekarang juga bisa terjadi gitu? Bisa. Oke. Karena saya menyatakan sekarang sudah terjadi oligarki. Siapa tahu Pak Jokowi tidak merasa berniat, tidak berwinat, tapi suatu saat para oligarki menghadap Pak demi keselamatan kami, datanglah seperti Pak Harmo waktu menghadap Pak Arto. Oke. Oke, baik. Baik. Bung saya, saya akan minta Bung Masinton Pasaribu. Gimana Bung Masinton Anda lihat pernyataan Pak Amin Rais soal ada keinginan dari rezim yang berkuasa untuk mengubah konstitusi dengan menggunakan sidang istimewa MPR? Ya, jadi saya berpandangan bahwa itu semacam wacana liar ya yang belum terbukti ada wacana-wacana seperti itu di DPR maupun di MPR seperti itu. Nah, jadi tetapi ya bagus-bagus saja untuk mengingatkan kita semua ya. Tapi kalau tentang adanya rencana ya apalagi dikatakan sistematis diam-diam apa segala macam akan dilakukan untuk apa dilakukan sidang MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden rasanya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nah, jadi nah, tentu menarik ya kalau kita melihat format ketatanegaraan kita pasca dalam masa reformasi gitu ya. Nah, tentu reformasi itu kan harus kita ingat sebagai koreksi terhadap otoritarianisme orde baru pada saat itu. Dimana kekuasaan yang tidak terbatas kemudian dari yang tidak terbatas itu ya menjadi korup apa segala macam. Oke, Bung Masinton kalau saya cross dari pernyataan Bung Syed di Duta ada empat alasan yang menurut Bung Syed ya sukses sekali gagal sekali ada pertentangan ideologi ada permintaan oligarki dibalik wacana presiden menjadi tiga periode gimana Anda respon itu? Ya, sebagai sebuah hipotesa beliau ya menurut saya ya sah-sah aja ya tetapi kalau saat ini kepentingan apa yang kemudian buat Pak Jokowi untuk melanjutkan priorisasinya melanjutkan menambah ya menambah priorinya gitu ya. Nah, kalau kita melihat kita kan harus ingat semangat kita dalam membangun demokrasi melalui gerakan reformasi tahun 98 adalah melahirkan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan bangsa kepentingan rakyat kemudian masa jabatan presiden ya dalam amandemen yang tadinya tidak dibatasi kemudian dibatasi Oke, tapi dibalik kalau Bung Masinton kalau pertanyaannya adalah siapa sih dibalik isu Anda katakan liar soal amandemen menjadi presiden menjadi gapiru jadi siapa yang dibalik itu? Nah, kita gak tahu ya ngembuskan kan Pak Amin ya jadi ramai Nah, sementara dalam di tingkat apa di parlemen ya atau di MPR sekalipun itu tidak pernah ada pembahasan itu Oke Walaupun ada pembahasan amandemen terhadap undang-undang dasar itu adalah amandemen terbatas tentang pokok-pokok haluan negara Oke, baik Nah, menurut saya itu lebih penting Oke, baik Kali ke Bang Immanuel Ebenezer Ketua Umum Jokowi Mania Bang Menurut Anda siapa sih yang paling berkepentingan dibalik wacana amandemen konstitusi presiden menjadi tiga periode? Kita semua aminnya lihatnya begini Ini persoalan tiga periode ini kan sebetulnya dari 2019 juga ada wacana soal isu tiga periode ini lantas dikuatkan lagi oleh Amin Rais Oke Tapi kita tidak tahu juga sumber Amin Rais soal wacana tiga periode bahwa DPR dan MPR akan melakukan hal itu ada amandemen baru Saya khawatir khawatir dengan wacana yang dilontarkan Amin Rais ini lebih menuansanya sangat apa sesat sesat sekali tapi ketika ini diwacanakan sebagai dialitika dialitika ya tidak masalah gitu loh agar juga tadi persis apa yang disampaikan Mas Hinton untuk mengingatkan lagi terhadap resim ini jangan coba-coba untuk bermain terhadap cita-cita yang pernah kita perjuangkan kita kan punya traumatik sekali terhadap resim order baru yang begitu sangat otoriterian sangat fasis sekali anti terhadap demokrasi hari ini kan presiden yang kita lihat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang sangat demokratis yang gak salah juga ketika ada orang memacanakan ini karena harus dibedakan Jokowi lahir dari sistem yang sangat demokratis melalui pemilu beda dengan Suharto Suharto tidak pernah melalui pemilu melalui tekanan-tekanan politik tekanan-tekanan senjata tekanan-tekanan teror dan kita mengalami hal itu oke baik saya pindah ke Mbak Wiwi Mbak Wiwi jadi kalau menurut Mbak Wiwi ini kan isu tiga periode kan selalu menggoda menggoda hampir di setiap presiden dari Pak SBI juga digoda kemudian Pak Jokowi digoda juga dengan isu seperti itu gimana sih Mbak Wiwi melihat wacana yang selalu tiga periode lah ada yang bilang lima periode lah ada yang bilang delapan tahun lah sebetulnya apa yang terjadi tapi analisa Mbak Wiwi setelah jejak berikut ini selamat menikmati